Kenapa mereka enggak ada keterlakatan? Karena memang ternyata ada banyak momentum membangun kedekatan yang dilewatkan. Bahkan yang terjadi mungkin, yang terjadi itu adalah ketika anak misalkan ini ya, ada kan orang tuanya ada, kaya raya, tercukupi, kemudian dia mendatangkan asisten rumah tangga. Yang anak itu dari bayi, itu gonta ganti asisten rumah tangga. Sampai dia itu dewasa, sampai dia itu kuli, sampai SMA itu, di rumah itu. Orang tuanya enggak pernah ada, enggak pernah ketemu sama anak, enggak pernah menjalin komunikasi sifatnya itu berkualitas. Ada perumahannya yang sangat bagus. Gambarkan kalau misalkan ini adalah satu tangan kita itu kertas, lalu satunya perangku, kita tempelkan. Setiap kali sudah kita tempelkan, lalu kita coba tarik lagi, lepaskan perangku itu, lalu tempelkan lagi, lepaskan lagi, tempelkan lagi. Apa yang akan terjadi? Ini adalah untuk menggambarkan keterlakatan. Si perangku sama si kertas tadi lama-lama, enggak nempel, enggak nempel. Kalau kemudian anak itu, dengan orang itu kan sudah, tadi itu diserahkan kepada pembantu, pembantu gonta ganti. Lama-lama ini kan, dia sudah mengalami kekecewaan, kekecewaan yang berulang-ulang. Dia mau dekat, lepas lagi, lalu lama-lama dia sudah, enggak dengan orang. Lalu, kemudian dia divasilitasi dengan HP. HP-nya dengan full Wi-Fi, koneksinya sangat cepat, dia bisa kemana-mana, itu kemudian setiap kali dia ada masalah, dia mendapatkan hiburan dengan melihat HP. Bangun tidur, dia kemudian mendapatkan informasi, mendekatkan hal yang memuaskan dari HP. Dan setelah-setelah, sampai itu membuat dia mengalami keterlakatan pada orang tua tadi. Nah, setelah kemudian akhirnya dia tuh nyandu game online, nyandu pornografi, nyandu alami yang lain-lain, orang tua baru sadar bahwa salah dekatnya dia dengan HP tadi. Keterlaluan, sudah terlalu terlekatnya mereka. Lalu berusaha mereka tarik, mereka paksa ambil HP itu tadi. Anak itu marah, minggat. Anak itu marah, bunuh diri. Anak itu marah, apa namanya, membakar rumah orang tuanya. Kenapa? Karena seperti kita mengambil orang tua mereka. Yang selama ini tuh care sama dia, memberi perhatian kepada dia, menghibur dia, memberi dia informasi. Dia punya PR, gak bisa ngerjain nyanyanya ke HP kan gitu. Tiba-tiba kemudian disalahkan, diambil. Ya itu harus dibayangkan oleh orang tua orang itu seperti itu. Maka kalau ingin anak itu punya keterlakatan, jangan, kalau kita ingin anak itu gak lekat kepada HP, atau orang lain, maka lekatlah, dekatlah. Orang tua itu lekatlah, dekatlah pada anak.